Intro Hai, hari ini kita masuk tema globalisasi Berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN Hari ini kita mau belajar apa? Check this out Pertama, berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN Yang kedua, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya Are you ready? Apa kalian tahu maksud dari globalisasi? Ya, globalisasi adalah proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia Globalisasi berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi dan juga berbagai hal Pengaruh globalisasi dapat kita rasakan di seluruh aspek kehidupan Contoh yang dapat kita temui seperti kemudahan memperoleh produk berupa makanan dari negara lain Globalisasi tidak hanya mempengaruhi bidang pangan Namun bidang ekonomi, budaya, transportasi, informasi, dan komunikasi Kemudahan-kemudahan tersebut dapat terjadi jika ada kerjasama antara dua negara Kerjasama juga terjalin antara negara-negara anggota ASEAN lho Nah, negara-negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar Nah, negara-negara ASEAN saling menjalin kerjasama untuk memperkokok persatuan dan kesatuan negara-negara ASEAN Globalisasi juga menjadi pendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN Berikut ini contoh kerjasama antara anggota ASEAN di bidang sosial budaya Yang pertama yaitu dipedakan kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program Di mana tujuannya untuk menggerakkan relawan muda memberikan inovasi terhadap tantangan yang dihadapi di ASEAN Selanjutnya yang kedua program pertukaran pelajar Program yang diselenggarakan oleh ASEAN University Network bagi universitas di negara-negara anggota ASEAN Yang ketiga diadakannya ajang olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali Dan yang keempat dibentuk komite budaya dan informasi bernama Komite on Culture and Information Programnya seperti pertukaran kebudayaan di antara negara-negara ASEAN dan pelatihan peningkatan keterampilan Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional Baik di tingkat ASEAN maupun di tingkat dunia Kerjasama Indonesia di bidang sosial Bentuk kerjasamanya yaitu memberikan bantuan kemanusiaan Yang pertama Indonesia memberikan bantuan untuk negara yang dilanda bencana alam atau konflik Seperti ini Bantuan kemanusiaan untuk keluarga rohinya sudah tiba di Myanmar pada kamis sore Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang telah berhasil memberikan bantuan Dan berikut laporan korespondan Nesya Megawati Bantuan kemanusiaan untuk korban tragedi kemanusiaan di Myanmar telah tiba di Yangon Myanmar Internasional Ini ada prosesnya adalah dari tadi sudah tiba dua pesawat Hercules yang membawa 20 ton bantuan dari pemerintah Indonesia Telah tiba dan telah diserahkan secara ceremonial dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh pihak BNPB Dan tadi diserahkan langsung kepada Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Dan lalu juga langsung diserahkan kepada pemerintah Myanmar Yang kedua Indonesia dan beberapa negara berupaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung Dengan cara saling berbagi informasi dengan negara lain bagaimana cara membasmi wabah flu burung Kemudian kerjasama dalam bidang budaya Berperan aktif dalam bidang kebudayaan Yang pertama Indonesia mengirim tim kesenian ke berbagai negara untuk mempromosikan budaya Indonesia Yang kedua Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan Contohnya Indonesia meraih emas dan perunggu dalam kompetisi bidang ilmu fisika dan ilmu terapan Yang diadakan di Thailand tahun 2018 Yang ketiga aktif dalam program pertukaran pelajar seperti ini 41 siswa beserta sejumlah guru dari SMK Putrajaya Malaysia Mengikuti program pertukaran pelajar antar negara yang digagas SMP Negeri 1 Ciamis Selama tinggal di Indonesia para siswa tersebut akan menumpang di rumah orang tua angkat Sedangkan untuk kegiatan belajar sehari-hari akan didampingi oleh seorang guru Selain menimba ilmu akademik mereka akan dikenalkan dengan berbagai kebudayaan Seni tradisi, objek wisata, serta kuliner khas Indonesia Sedangkan para gurunya akan mendapat berbagai pengalaman mengajar Serta mengadopsi sistem kurikulum yang diterapkan di Indonesia Program Sister School ini sudah terjalin sejak tahun 2009 lalu Tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan antara kedua negara Menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA Yang keempat, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga di ASEAN Contohnya adalah pagularan SEA Games Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.